Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Kupas Tuntas Parapsikologi Bersama saya Sasa Anissa Pada episode kali ini Kita akan berdiskusi mengenai Suatu konsep yang populer di kalangan Masyarakat Melayu Khususnya di Indonesia Dan Malaysia Yaitu tenaga dalam Dan kali ini kita akan Ditemani oleh salah satu pakar Di Indonesia yang memang sudah ahli Dalam bidangnya Yaitu Kang Mas Rohan Halo Kang Mas Rohan Baik Baik sekali Alhamdulillah baik Sepertinya ini sudah keliling-keliling dunia Ya Alhamdulillah Di berbagai negara Kali ini kita akan membahas Tenaga dalam Tapi sebelumnya bisa dijelaskan dulu Apa itu tenaga dalam Dalam konteks parapsikologi Baik, terima kasih Mbak Sasa dan pemirsa Tenaga dalam ini versinya banyak sekali Jadi ada tenaga dalam Asma Urhusna Ada tenaga dalam Murni Ada tenaga dalam Sakti Ada tenaga dalam Putra Seti Macam-macam sekali Termasuk juga tenaga dalam Yang dari para psikologi Nusantara Asma Malaku Dan sebagainya Standarnya adalah Tenaga dalam adalah Tenaga yang ada Di dalam diri setiap manusia Yang tidak nampak Tapi bisa dirasakan Di mana namanya juga tenaga dalam Dan tenaga dalam ini Sebenarnya bisa dimunculkan Hanya dengan latihan fisik Yaitu dengan Latihan olah nafas Ataupun olah raga Dan sebagainya Dan semua orang punya itu Nah kalau tenaga luar Itu adalah Sesuatu tenaga Energi ilahia Yang diminta kepada Yang maha kuasa Dengan cara Bisa zikir Pirakat dan lain Sebagainya Jadi sebenarnya Tenaga dalam itu adalah Lahiri ya Atau secara fisik Dan bisa dimunculkan Oleh siapapun Dan dimanapun Atau kapanpun Jika memang terlatih Nah kemudian gini kan Biasanya Para-para olahragawan Kemudian juga Seperti saya lah Presenter Penyiar radio Itu kan biasanya Mereka juga berlatih nafas Olah nafas Nah mereka juga Dilatih tenaga dalam Hanya saja Kita tidak Tidak tahu Apakah itu memang Sama dengan Yang diajarkan Di para psikologi Atau itu perbedaan Bedanya adalah Menentukan Apakah ini tenaga dalam Yang dilatih Atau yang otomatis Kalau yang dilatih Otomatis kita Bisa menentukan Kapan ini digunakan Dan dimanfaatkan Tapi kalau tenaga dalam Yang tanpa disadari Misalkan Ya kita sudah Yoga Sudah sering Olahraga Atau mungkin Latihan fisik Terkadang kalau tidak bisa Dimanfaatkan Atau tidak bisa dilatih Atau belum terbiasa Tidak tahu kalau Dia punya tenaga Tenaga dalam Nah kalau di para psikologi Memang kita ajarkan Kepada teman-teman juga Bahwa tenaga dalam itu Bisa dimanfaatkan Begitu Nah gini Sebelum saya bertanya Mengenai tenaga dalam Lebih jauh lagi ya Saya ingin bertanya Mengenai sejarah Dari tenaga dalam itu sendiri Apakah ada yang menciptakan Misalnya seperti Gurunya dari Kalmas Ruhan Atau memang Ada paranormal Yang secara khusus Mendalammu Mengenai tenaga dalam Baik Dari sejarah Tenaga dalam Ada kontroversi ya Ada persepsi Masing-masing Ya tentunya Ini adalah terkait Dengan zaman peperangan Begitu Jadi zaman Indonesia Belum merdeka Para kiai-kiai terdahulu Begitu Para orang-orang sakti Terdahulu Mengajarkan Untuk sebuah ilmu Pakai diri Untuk keselamatan Dan juga Membasmi para penjajah Penjajah Nah dari situlah Muncullah Ilmu-ilmu kanuragan Ilmu silat Ilmu karate Ilmu apa namanya Gaib Termasuk juga ilmu tenaga Tenaga dalam Ada yang dimunculkan Dengan virid Dan setelah virid Latihan fisik Dari situlah Para kiai Para tokoh-tokoh Tenaga dalam ini Mengajarkan turun-temurun Sampai akhirnya Kepada yang sekarang Dan sehingga Banyak cabang sekali Tenaga dalam Ada yang dari Banten Ada yang dari Jawa Timur Ada yang dari Jawa Tengah Bahkan ada juga Yang sudah berkembang Di luar ya Luar Jawa Sehingga Sejarah ini Bisa ditelisik Dari sumber ini Guru yang mana Mempunyai sejarah Tersendiri Misalkan Punya saya Asma Malakut Ini dari keturunan Berarti kalau kita Lihat sumber dari sejarah Berarti sejarahnya adalah Warga besar saya Misalkan dari Tenaga dalam Putra Setia Maka itu ditelisik dari Jakarta Dari seorang habaib Nah itu bisa Ditelisik Dari mana Asalnya itu Misalkan Tenaga dalam Asma'ul Husna Dari para Sesepuh yang Mendirikan Asma'ul Husna Maka bisa dicari tahu Sejarah yang berbeda Berbeda Jadi disini Gurunya bukan hanya satu Betul Sumbernya pun tidak hanya satu Hanya satu guru Betul sekali Jadi bahkan jurusnya beda-beda Beda paranormal Beda guru Betul sekali Beda cara melatih Tenaga dalam Betul sekali Mengenai Ada istilah Tenaga dalam sejati Nah mungkin bisa dijelaskan Apakah memang Semua orang itu Sudah memiliki tenaga dalam Atau Hanya orang-orang yang Memang berlatih itu tadi Baik Tenaga dalam sejati Bisa kita istilahkan Tenaga dalam murni ya Atau ilahiyah Yaitu tadi Yang sudah diberikan oleh Tuhan Anugerah oleh Tuhan Kepada semua Insya Contoh gerak refleks Semua orang sebenarnya punya itu Misalkan sedang Dalam kondisi bahaya Mau dicopet Tahu-tahu Tangannya refleks Terus orang itu bisa terpental Karena saking Emosinya Menyelamatkan dirinya sendiri Atau yang kedua Orang sedang tidur Orang sedang tidur Memungkinkan Hewan-hewan Tidak mau mendengkat Kecuali Ini hewan-hewan yang buas Misalkan Tidak ada orang yang tidur Tiba-tiba Dimakan semut Nah Ini juga sebenarnya kan Energi tenaga dalam Yang menyelimuti Tubuh manusia Melindungi Karena energi tenaga dalam manusia Juga melindungi tubuh mereka Secara fisik Begitu Oke Apakah itu Berarti bahwa Mas Ruhan juga setuju Bahwa tenaga dalam sejati itu Bisa muncul Di saat-saat tertentu Ya Betul Jadi Melindungi tubuh manusia Dengan refleks Atau otomatis Di saat Dia dalam kondisi bahaya Tapi kalau dengan seperti itu Apakah kita bisa melatih Lebih lanjut lagi Bisa mendalami lagi ya Betul Justru Adanya perguruan tenaga dalam Guru-guru tenaga dalam Adalah memunculkan Tenaga dalam Yang bisa dikembangkan Ada jurus Ada pemanfaatan Energi tenaga dalam Transfer energi tenaga dalam Supaya memahami Bahwa di diri kita itu Ada tenaga yang bisa dimanfaatkan Bukan hanya refleks Tapi bisa dikendalikan Misalkan Berantem Dalam kondisi bahaya Dikeroyok banyak orang Nah Kalau refleks kan gak mungkin Harus persiapan Sudah dikeroyok kan Akhirnya mau gak mau Dia harus paham Bagaimana mengolah tenaga dalam Supaya menang dalam pengeroyokan Ini butuh latihan Itu ada doa atau mantra Yang memang diajarkan Atau Hanya dengan jurus-jurus tertentu Ya Sebenarnya tadi saya sampaikan Tenaga dalam itu Harusnya secara fisik Sudah cukup Namun Kita orang yang beragama Kita orang spiritual Supaya antara tenaga dalam diri kita Kuat Juga tenaga luar Dalam diri kita kuat Maka Ada latihan fisik Juga ada Zikir Atau doa Kombinasi Tapi Pada dasarnya Tenaga dalam itu Cukup tanpa doa Tanpa kulit bisa Hanya latihan fisik Termasuk tadi Latihan pernafasan Begitu Nah Peminsa Kita akan lanjut lagi nanti Berbagi cerita mengenai Bagaimana cara membangkitkan Tenaga dalam Dari diri kita masing-masing Tapi yang setelah berikut ini Masih bersama saya Sasa Anissa Di Kupas Seles Parapsikologi Bersama Kang Mas Ruhan Oke kan kita lanjut lagi Mengenai tenaga dalam ya Tadi Kang Mas Ruhan Juga bilang bahwa Tenaga dalam Itu bisa muncul Di saat-saat tertentu Nah sekarang kita bertanya mengenai Pembangkitan tenaga dalam Bagaimana sih seseorang itu Bisa membangkitkan tenaga dalam Bahwa sebenarnya Dia sudah punya Tapi dia gak tahu Kalau misalnya dia tuh Sudah memiliki tenaga dalam itu Hanya ingin membangkitkan Jadi cara membangkitkan tenaga dalam Ada berbagai macam Ada yang transfer tenaga dalam Tanpa dia latihan Tanpa dia wirid Seorang guru Dipinjemi energi Ditransfer Tapi Ini hanya bertahan sebentar Tidak lama Paling 1, 2, 3 hari Karena dia hanya dipinjamkan Kekuatan tenaga dalam Dibanggitkan dengan transfer energi Yang kedua adalah Yang dibanggitkan energi tenaga dalam Dia yang murni Memang diajari jurus-jurus fisik Pernafasan Olah nafas Supaya dia bisa terlatih Itu secara terlatih Dia bisa membangkitkan tenaga dalamnya sendiri Atau yang ketiga Kita didingan wirid Meditasi Untuk setiap harinya Namun yang model wirid ini Dia gak boleh putus Harus istiqomah rutin Karena yang di asa adalah Tenaga luar Kedalam dirinya Sehingga muncullah tenaga dalam Yang paling cepat adalah Latihan fisik Latihan fisik Jurus Dan juga olah nafas Karena itulah dasar ilmu tenaga dalam Jadi bisa kontak seperti itu Oke Nah gini Kang Seandainya Tadi kan pertanyaan saya adalah Ketika memang Seseorang itu Sebenarnya sudah ada turun-temurunan Tapi beliau itu Tidak memiliki Atau tidak memiliki Pengetahuan tentang tenaga dalam Kemudian beliau juga tidak tahu bahwa Dirinya itu sebenarnya mampu Sudah memiliki tenaga itu Hanya saja tidak bisa mengoperasikannya dengan baik Nah itu bagaimana Pak? Ya tentunya kalau tidak punya wawasan Atau semacam guru Yang melatih tentang tenaga dalam Ya tidak bisa maksimal Tidak bisa optimal Bisa dikroyok orang Atau dalam kondisi sesuatu yang butuh Ya tidak bisa mengoperasikan Atau tidak bisa menggunakan Karena memang belum pernah latihan Atau belum ada guru yang mengajarkan Nah disinilah fungsinya Perguruan tenaga dalam Karena guru-guru perguruan tenaga dalam itu Melatih Dan memberikan ilmu Sampai detail bagaimana cara Menggunakannya Bagaimana cara memanfaatkannya Baik untuk melindungi diri Maupun untuk transfer energi Atau pengobatan Sedangkan bagi orang yang memang Dia tidak tahu Kemudian tapi dia ingin tahu Dan dari buku Dari hanya sebuah bukulah Dia belajar Nah apakah juga bisa Membangkitkan tenaga dalam itu Apakah memang harus ada gurunya Yang mendampingi itu Ya Kalau amalan-amalan pikir Amalan-amalan yang bersifat Tirakat Itu harus ada gurunya Karena kalau tidak Akan berakibat Fata Nah beda dengan tenaga dalam Kalau jurus tenaga dalam Atau buku-buku tenaga dalam Walaupun itu dari buku Dipelajari Menurut saya bisa Dan tidak jadi masalah Bedanya Kalau ada guru Akan lebih teratur Akan lebih tahu Batasan mana yang perlu digunakan Mana yang tidak Tapi bisa kok Dipelajari lewat buku Kemudian Cara merawatnya Agar tenaga dalam itu Bisa berfungsi dengan baik Karena gini kan Masih banyak di luar sana Yang malah Menyalahgunakan tenaga dalam itu Untuk suatu kejahatan Betul Nah itu apakah kita bisa mengontrol Mungkin kita hanya dengan mengontrol ya Tapi kalau misalnya kita ada guru atau apa Itu bagaimana Ya Dalam perguruan tenaga dalam Itu ada namanya kode etik Perguruan tenaga dalam Salah satunya adalah memang kontrol diri Tidak boleh mudah emosi Dan tidak boleh Menyalahgunakan Ilmu tenaga dalamnya Nah disinilah fungsi tadi Antara orang yang belajar Lewat buku Sama yang ada gurunya Karena kalau lewat buku Mereka tidak tahu Ini batasannya sampai mana Terus tidak ada kode etiknya Tidak ada sumpahnya Nah beda kalau orang yang mengikuti Perguruan tenaga dalam Secara resmi Rata-rata di Indonesia Atau di luar negeri Perguruan tenaga dalam Ada kode etiknya Yang pertama Yang kedua Ada sumpahnya Nah sumpah ini Yang membatasi Supaya pemanfaatan tenaga dalam Ini tidak salah guna Atau tidak salah digunakan Kemudian kalau orang tersebut Yang namanya guru Ya mungkin memang Benar-benar sakti gitu kan Tapi yang namanya orang hidup Kadang kita emosi Kita lepas kontrol gitu kan Tiba-tiba dia Langsung Memberikan atau istilahnya Menggunakan tenaga dalam itu Dengan emosi Ya dengan emosi Untuk suatu kejahatan Ya Nah apakah guru tersebut Bisa mengambil kembali Tenaga dalam itu apa Dari orangnya sendiri ya Oke Jadi kalau ada yang disalah gunakan Ya tentunya itu tanggung jawab Orangnya sendiri ya Karena walaupun ini ilmu yang ada Gurunya misalkan Tetap ya Kendalinya adalah ke diri kita Masing-masing Karena semua ilmu itu Dasarnya kan positif Tapi kalau disalah gunakan Yang membahayakan orang lain Jadi tanggung sendiri Terus bagaimana tugas gurunya Tentunya Karena sudah ada sumpah ya Dan sumpah itu ada Kode etiknya Apabila melanggar sumpah Maka ilmu itu Ikhlas untuk dihilangkan Walaupun gurunya Tidak melakukan penghilangan Biasanya hilang dengan sendirinya Kenapa? Karena dia merasa melanggar Sumpah Kecuali memang Orang ini sudah terbiasa Melakukan pelanggaran Terkadang Tenaga dalam itu bisa aktif Namun isinya bukan Tenaga dalam murni Tapi syetan Karena apa? Dengan emosi Setiap ada apa Ngajak berantem Setiap tersinggung Ngajak berantem Bahkan untuk kerampok orang Betul itu bisa digunakan Tapi akhirnya tenaga dalamnya Bukan tenaga dalam murni Tapi sesuatu yang sudah dirasuki oleh syetan Perkaranya apa? Sudah diarahkan ke hal yang ini Negatif Tapi bagi orang-orang yang murni Bagi orang-orang yang mengikuti Sumpah yang sudah dilakukan oleh semua perguruan Pastinya ada batasan Oh ini tidak diperbolehkan Oh ini diperbolehkan Nah Apakah bisa diambil dari jarak jauh? Bisa juga Jadi seorang guru Punya kemampuan untuk mengambil tenaga dalam Yang sudah dimiliki oleh muridnya Namun sekali lagi Jika muridnya ini mau melatih lagi pun Bisa muncul dengan sendirinya Asal terlapis Nah kemudian gini Ketika tadi kan bisa dibilang Guru bisa mengambil kembali ilmu yang sudah ditularkan Masalahnya seperti itu ya Tapi setelah ilmu tenaga dalam itu diambil Apa ada efek sampingnya untuk muridnya tadi? Atau tidak? Ya efek sampingnya tidak ada Tapi dalam kondisi yang lemah Fisiknya kurang sehat ya Atau lesu dan lain sebagainya Dan dalam guru mengambil itu juga ada kode etiknya Tidak sembarangan Diambil aja Artinya sudah dikasih peringatan dulu Bahwa dilakukan sebuah tes Kamu melanggar Dan sudah ada bukti bahwa itu pelanggaran Maka kamu melanggar sumpah Dengan sendirinya Ya ilmu itu diambil oleh seorang gurunya Karena tadi tidak berkah Walaupun gurunya tidak mengambil pun Kalau ilmu itu disalahgunakan Kan ini ilmu yang harusnya bersih ya Dan ia tidak berkah lah Ilmu itu karena karma sendiri Oh gitu Berarti tenaga dalam itu ketika Digunakan untuk hal-hal yang tidak baik Itu bisa berdapat pada dirinya sendiri Ya betul sekali Nah apakah dengan demikian Hanya dengan berpikir positif Itu sudah berarti pengasah kemampuan Ya Sebenarnya bukan Kemampuan tenaga dalam saja ya Kalau berpikir positif itu Mengasah segala kemampuan Termasuk kemampuan intuisi Kemampuan tenaga dalam Kemampuan kepekaan Bahkan kemampuan iman Karena orang yang berperasangka baik Terhadap dunia Atau berperasangka baik Terhadap orang lain Atau berperasangka baik Terhadap Tuhan Pastinya lah ya Hal yang positif akan datang Jadi memang berperasangka baik itu Diajarkan di semua kalangan Baik pemirsa Kita nanti akan mendatangkan Salah satu rekan saya Untuk mempraktekan langsung Mengenai tenaga dalam Dan men-transfer tenaga dalam Dari Kang Mas Ruhan Ke rekan saya kali ini Dan sebelum itu Kita jeda dulu Dan jangan kemana-mana Tetap dikupas tuntas Bersama Kang Mas Ruhan Ya pemirsa masih bersama saya Sasa Anissa Di Kupas Tunggah Separa Psikologi Bersama Kang Mas Ruhan Kali ini kita akan Tadi saya sudah bilang ya Mendatangkan rekan saya Yang akan ditransfer energi Dengan Kang Mas Ruhan ya Tapi sebelumnya saya ingin bertanya Sebenarnya hukum dari tenaga dalam Itu sendiri tuh Bagaimana Ya Memang di masyarakat Ini lagi konten versi ya Dari dulu sampai sekarang Namun Perkembangan zaman Sudah mulai diterima Bahwa tenaga dalam itu Tidak jadi persoalan Dan itu adalah murni Atau tidak melakar hukum Tapi ada beberapa Yang memang Memberikan pernyataan Subhat Bit'an Dan lain sebagainya Artinya Jika tidak belajar itu Lebih baik Ada yang Ah itu ilmu yang belum jelas Begitu Makanya dikatakan Subhat atau Bit'an Dan lain sebagainya Nah dari versi-versi itu Tergantung masyarakat yang menilai Kalau ilmu itu Bisa dimanfaatkan dengan baik Ya Bolehlah kita praktek Dan kita manfaatkan Tapi kalau ilmu itu Disalahgunakan Ya Jangan dipelajari Dan begitu Kembalinya adalah Ke diri kita masing Masing-masing Karena tenaga dalam Tidak ada Hubungannya dengan Ritual-ritual aneh Tidak ada Bukan harus terus Apa namanya Harus makan beling Harus sesajet Tidak Itu hanya tradisi saja Sebenarnya tenaga dalam Murni Cukup dilatih Secara fisik Pernafasan Dengan tekun Sudah akan bisa bangkit Dengan sendirinya Berarti kontroversi di masyarakat Mengenai bahwa Tenaga dalam Itu sama halnya Dengan sihir modern Ya Bisa dikatakan begitu Tapi Kita perjelas Kalau sihir itu kan Identik Sesuatu yang hitam Sesuatu yang hitam Nah kalau kita sebutkan Sihir modern Ya tidak juga Sebenarnya Karena tenaga dalam Sebenarnya adalah Sesuatu yang putih Atau bisa digunakan Lebih baik Atau yang bermanfaat Kalimat sihir Adalah sesuatu yang Menggambarkan soal yang hitam Mungkin lebih tepatnya Adalah ini Ilmu modern Atau dari ilmu tradisional Dimodernkan Karena bisa dilatih Bisa dikembangkan Secara Rasional Caranya lebih modern juga ya Betul Dengan rasional Latihan-latihan fisik Latihan-latihan jurus Dan tidak ada unsur-unsur Yang menyesatkan Nah kemudian mengenai Transfer energi Mungkin bisa dijelaskan Apa itu transfer energi Atau lebih tepatnya Transfer energi dalam Ya Jadi transfer energi itu Hampir sama dengan logika kita Transfer pulsar Mengirimkan dari A ke B Tapi bukan digosot ya Tidak perlu digosot Tidak perlu pakai PIN Namun Pakai teknik Begitu pakai cara-cara Nah yang ditransfer Apa yang dipindahkan Yang ditransfer Atau yang dipindahkan Adalah energi kekuatan Tenaga dalam Dari seorang guru Kepada murid Atau dari satu A Kepada orang lain Nah ini juga Macem-macem Kalau yang dipindahkan positif Bisa Yang dipindahkan negatif Juga bisa Termasuk Pelaku santai Itu juga bisa Menggunakan tenaga dalam Black magic Jadi dia Memindahkan Kekuatan dirinya Untuk mengarahkan Sesuatu yang buruk Karena Tembus pandang Begitu Nah Pemanfaatan tenaga dalam Yang baik adalah tadi Memindahkan suatu energi Kepada orang lain Yang positif Misalkan Terapi penyembuhan Tenaga dalam Atau tenaga dalam Untuk kecantikan Untuk kesehatan Dan untuk Benteng diri Begitu Jadi Memindahkan energi A ke B Apakah yang Mentransfer energi itu Atau transfer tenaga dalam Harus dari guru Ke Orang yang biasa-biasa saja Atau Orang yang mungkin Biasa-biasa saja Bisa transfer ke orang Yang jauh lebih itu Hanya saja gini Kadang Seorang guru Itu kan bisa juga sakit Bisa juga itu Apakah Bisa ditransfer Dari yang tadi ya Yang biasa-biasa saja Betul Atau bisa menyembuhkan Diri sendiri kan Bisa Jadi tenaga dalam itu Hampir sama dengan Posisi tubuh kita Jika Dalam kondisi Orang itu sakit Maka Tidak disarankan Untuk menggunakan Tenaga dalam Untuk transfer orang lain Tapi justru tadi Untuk mengobati dirinya Sendiri Dan justru memang Butuh orang lain Untuk membantu Mentransfer tenaga dalam itu Kepada yang sakit Supaya cepat sembuh Misalkan Gurunya sakit Ya Butuh seorang murid Yang punya tenaga dalam Yang tinggi Untuk mengobati Gurunya Bisa Tapi kalau gurunya Yang sehat Muridnya yang sakit Maka seorang guru Mentransfer energi Tenaga dalam Kepada murid Jadi Tergantung posisinya Apakah dia sedang Sehat Bagus tenaga dalamnya Atau sedang lemah Oke Kemudian gini Mengenai transfer energi Kapan seseorang itu Mampu untuk Mendapatkan transfer Apakah setiap saat Mungkin yang terkecuali adalah Pada saat sakit ya Atau ada batasan usia Atau seperti apa Ya Untuk transfer energi Tidak ada batasan Batasannya tadi Bagi yang mau Mentransfer energi Harus kondisi sehat Itu yang paling penting Nah yang ditransfer Kondisi apapun Misalkan dia sedang Sehat Supaya tambah sehat Bisa Asal jangan sampai Dibuat sakit Karena tadi bisa Buat santai tenaga dalam Karena dia mentransfer Kekuatan yang buruk Bahkan tenaga dalam Bisa ditransfer Secara jarak jauh Lewat foto Media foto Media air Media pakaian Ya tadi yang disebut Santet tenaga dalam Itu bisa digunakan Karena dia transfer Energi yang Tidak positif Termasuk Kalau mau Hal-hal Pengobatan jarak jauh Misalkan Lihat fotonya Disana informasinya Nama siapa Dia sakit Di pegang Sambil dilihat Ditransfer energi Kekuatan tenaga dalam Lewat foto Sebagai visualisasi Untuk menyembuhkan Jarak jauh Termasuk dengan Saya pernah mendapatkan Kasus seperti ini Rambut Nah rambut itu juga bisa Atau tidak ya Sama bisa Pakaian juga bisa ya Karena pakaian Rambut Foto Itu sebagai mediasi Untuk menyalurkan Antara tenaga kita Terhadap pemilik itu Kemudian dari tujuan Tenaga dalam sendiri Mungkin ada manfaatnya Untuk sehari-hari Tidak sih Ya pasti Tenaga dalam adalah Tenaga murni Manusia Dan kita semuanya punya Tergantung kita Dimanfaatkan kemana Manfaatnya sangat banyak sekali Untuk kesehatan Untuk jabatan Untuk karir Untuk fisik Supaya cantik Awet muda Supaya lebih baik hidupnya Supaya cerdas Dan lain sebagainya Karena memang Tenaga dalam ini Ibaratnya Antara tubuh sakit Atau sehat Jika tubuh sehat Bagus Tenaga dalamnya bagus Jika sakit Maka tenaga dalamnya lemah Maka lebih bagus Memang harus dilatih Supaya punya kekuatan Yang luar biasa Kalau untuk faktor pendukungnya Sendirikan Selain berlatih jurus Kemudian juga Doa dan lain sebagainya Mungkin ada faktor yang mendukungnya Pastinya adalah Memang perilaku kita Di saat perilaku kita baik Tenaga dalam kita baik Istilahnya tidak bocor Di saat kita sudah terlatih Tapi perilaku kita tidak baik Maka tenaga dalam itu bocor Karena kita merasa Menyesal Melakukan sebuah kesalahan Jadi cara Cara merawatnya Seperti itu Cara untuk kita tetap punya Tenaga dalam Ya berperilakulah Yang baik Tidak merupakan orang Orang lain Nah saya akan mendatangkan Salah satu rekan saya Yang kali ini Akan ditransfer tenaga dalam Oleh Kang Mas Lohan Melalui dua media ya Nah disini sudah ada air putih ya Nanti akan ditransfer Media air Terus sama Antar tangan dengan tangan Tapi tidak menyentuh Masih menjaga kode etik ya Betul sekali Nah langsung saja Memilih saya Ini dia Lutfi Iya Silahkan Selamat datang Lutfi Di acara Kupas Tuntas Para Psikologi Diasama Kang Mas Ruhani Iya Baik Mbak Lutfi Gini Kang Kebetulan dengan saya ini Emang sedikit Ada masalah ya Iya Oke Lagi galau Lagi galau Lagi galau Capek juga Mungkin ini juga bisa Merilekskan ya Kang Iya Karena memang kondisi fisik Yang capek Kurang sehat Itu otomatis tenaga Dalam dirinya Menurun Ya Termasuk orang-orang Yang kurang Kurang olahraga Kurang istirahat Atau tekanan pikirannya Sangat tinggi Kurang relaksasi Makanya salah satunya Meditasi itu juga Bisa membangkitkan tenaga Dalam Seperti itu Mungkin bisa langsung Diberaktekkan saja Baik Biar hatinya lebih jauh Kita praktekkan Untuk transfer tenaga dalam Melalui media air Airnya memang Ini bukan sponsor Tapi memang kita Menggunakan air ini Karena takutnya Ketika kita menggunakan Gildas Itu airnya memang Sudah dipersiapkan Tidak steril juga Tidak steril Tapi ini Diperjelas lagi ya Semua air itu bisa ya Bisa Tapi air itu Media yang paling Mudah menerima energi Seperti pendidanya Pak Emoto dari Jepang Bisa menerima doa Transur dan lainnya Sebagainya Kenapa pakai air putih Yang masih kemasan Ini juga saran kepada Para ahli tenaga dalam Di luar sana Atau para pesekolog Dan para normal Supaya menghindari Sterilisasi itu loh Kalau kita pakai gelas biasa Terkadang kalau kita Tidak hati-hati Hal waktunya Tidak steril Malah kita yang disalahkan Tapi kalau air kan Oh Persaya ya Ini dari pabrik Yang aman Terbungkus ya Soalnya saya pernah Gini kan Lihat di televisi Air didoain itu Sampai Mohon maaf Ini sebenarnya Air udahnya keluar Nah Itu kan mungkin Bagi orang-orang yang Agak Kurang steril Kurang Ada kehormatan Gak pantas Makanya kenapa Saya tadi minta Masih Kemasan Karena Dia masih tertutup rapat Karena tenaga dalam itu Bisa menembus Bisa menembus Kekuatan lain Atau benda-benda Yang memang padat Semacam ini kan Masih dalam Kemasan ya Kita bisa tembus itu Jadi Cekup di transfer saja Bisa masuk ke dalam air Nanti bisa diminum Yang pertama Yang kedua Nanti dengan Latihan Transfer tenaga dalam Lewat aura tangan Atau Meditasi tangan Baik Oke Caranya sangat sederhana Macam-macam ya Semua guru tenaga dalam Punya cara masing-masing Untuk mempraktekan itu Bahkan ada yang buat Ini Atraksi juga Botol gitu ya Dipegang Ditek Bisa Pecah Atau bisa Tembus bolong Begitu hanya cukup Dginikan Dengan praktek tenaga dalam Yang lain Bisa mentalkan orang Ya Ada orang emosi Mau menyerah Tinggal di Gitu Bisa mental Tapi selain untuk Seperti itu Untuk perlindungan Ini yang paling penting Untuk terapi Atau untuk pengobatan Atau untuk mendukung Kesehatan Kepada klien Atau kepada sahabat Atau kepada Teman-teman yang lain Baik Kita ternasukan energi saja Sangat mudah sekali Bagi seorang guru Ya cukup Pelapak tangan kanannya Ditempelkan Ditutupnya Sambil ditransferkan saja Oke Diminumkan saja Minum saja Boleh berdoa Dengan sesuai keyakinannya Oke Boleh diletakkan Gak apa-apa Nanti dilanjutkan Oke Mengadar Bentar ke sini Sebentar Oke tangannya begini Ya Ini transfer tenaga dalam Atau peminjaman energi Melalui Transfer tangan Dirasakan saja Terkadang ada sedikit hangat Di telapak tangan Ada yang terasa hangat-hangat Di telapak tangan Mulai masuk Begitu Sudah mulai hangat Oke Oke Bagus Ya Kalau sudah mulai hangat Dia mulai masuk Misalkan yang misalkan kiri Bisa dua-duanya Salah satunya itu Tidak jadi masalah Oke Begini Oke Ya Diterima saja Oke Anda di atasnya Saya Supaya menyeimbangkan Antara Yang positif Dengan dulu Kita masing-masing Oke kita ulang Di bawah lagi Nah Semakin lama Dia semakin hangat Semakin panas Sudah mudah Mengerasakan Terasa energi Oke Sudah berada yang hangat Kanan-kiri Kanan-kiri Ya cukup Gimana Ada rasa semacam hangat Begitu Ya Lagi dari kanan dulu Terus dari kiri Jadi itu transfer energi tenaga dulu Bisa dirasakan Betul Jadi rasa hangat-hangat itu Masuk antara Telapakan saya Ke Telapak tangan Pasien Atau Klien yang Yang datang Itu cara pertama Bisa dengan telapak tangan Cara yang lain bisa Kita semacam buka aura Jadi di transfernya Energi tenaga Dalam 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 Untuk 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 Penyakit Misalkan Punya penyakit Kita bisa Tarik penyakit itu Melalui tubuh Dibuat Dengan kekuatan Tenaga Dalam Atau bisa juga Seringkali itu Ada penyembuhan Hewan Jadi penyakit Dipindahkan ke Hewan Jadi Tarik Pindahkan ke Kambing Tarik Pindahkan ke Telur Tarik Dipindahkan ke Ayam Dan sebagainya Untuk Mediasi Contoh yang Dulu sempat fenomenal Penyakit Dipindahkan ke Telur Dan kemudian Telurnya Dibuka Itu semacam Apa ya Warnanya Hitam Itu juga Salah satu Contohnya Itu juga Salah satu Pemanfaatan Tenaga Dalam Namun Beda-beda Apakah itu Betul Yang dipraktekan Seperti itu Asli Atau tidak Tapi Kalau kita Betul-betul Memanfaatkan Tenaga Dalam Ini bisa Memindahkan penyakit Dari tubuh Dipindah ke Telur Tapi Tidak Terus berwarna Begitu Macam-macam Cuman Nanti Kalau dipindah ke Telur Telurnya Tidak Boleh dimakan Makanya Bagusnya Dipindah ke Air Atau Ke Garam Ini yang Paling Aman Garam Sama Air Jadikan Satu Diudek Begitu Jadi Ember Begitu Dikasih Garam Terus Ditransfer Di Netralisir Ditarik Ke Garam Dan Air Kenapa Karena Garam Dan Air Itu Menetralkan Penyakit Karena Dia Dari Laut Jadi Caranya Itu Yang Paling Mudah Dan Sederhana Dan Tidak Banyak Biaya Kalau Misalnya Sudah Ditransfer Ke Air Semua Air Atau Hanya Air Air Misalnya Air Yang Sudah Kepakai Seperti Itu Tidak Masalah Yang Mesti Kalau Untuk Menetralkan Penyakit Atau Membuat Penyakit Harus Air Asin Dikasih Garam Bila Seperti Air Putih Gini Tidak Bisa Bisa Tapi Dia Air Putih Bagusnya Malah Untuk Mentransfer Energi Yang Positif Justru Menambah Niatnya Tergantung Kalau Niatnya Untuk Menambah Kekuatan Tenaga Dalam Positif Pake Air Putih Diminum Tapi Kalau Niatnya Untuk Membuang Penyakit Dari Tubuh Maka Bagusnya Adalah Dibuang Kepada Air Asin Nanti Air Asin Dibuang Karena Kalau Pakai Telur Ayam Dibuang Sayang Mubadir Jadi Kita Pakainya Yang Kita Sarankan Adalah Menggunakan Media Masih Anget Semoga Nanti Menimbulkan Efek Yang Positif Dan Biceria Setelah Ini Kita Membahas Menurut Ritual Ritual Kemudian Yang Lainnya Juga Tapi Setelah Yang Pesan Pesan Berikut Masih Bersama Sese Anissa Dikupas Tunggas Parapsikologi Bersama Mas Surhan Baik Tadi Sudah Dikraktek Selan 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 Mengenai Pengalaman Dari Mas Surhan Dari Tentang Kenapa Dalam Ini Dengan Pasien Pasien Yang Selan 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 Baik Terima kasih Mas Saja Selan Satu Untuk Perancur Energi Tenaga Dalam Supaya Sehat Ceria Dan Satu Itu Banyak Sekali Pemanfaatan Tenaga Dalam Ada Yang Fungsinya Adalah Baga Diri Baga Rumah Ada Orang Berjabat Rumahnya Sering Kemalingan Pakai Susi TV Masih Kemalingin Orang Nah Kita Didak Tangan Diri Baga Rumah Kita Bagarin Rumah Setelah Itu Setelah Maling Yang Tentang Diri Tentang Untuk Mementalkan Rumah Yang Batasan Batasan Rumah Bukan Men Transfer Tenaga Ke Orang Tapi Tidak Sesuatu Benda Misalkan Melindungi Rumah Seperti Dari Malin Nah Kalau Kita Transfer Tenaga Dalam Untuk Mementalkan Orang Yang Jahat Dia Bisa Mentah Atau Tujuh Menunci Orang Yang Malin Orang Yang Jahat Disitu Teng 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 jadi kita manfaatkan kekuatan tenaga dalam untuk pakai diri di sekitar rumah dan niatnya di kunci, siapa punya niat jahat di sini, niatnya di kunci tidak bisa kemana-mana itu juga terjadi, itu contoh untuk pakaian Oke, gini Kak, kadang kita mau misalnya masuk, ini bukan berarti rumahnya koror atau seperti apa tapi rumahnya bagus juga, dan orangnya juga takut dalam peribadi tapi kenapa kadang ketika kita masuk itu merasa takut apakah mungkin juga rumahnya sedang dipakut di tenaga dalam atau bisa ada yang lainnya juga? kalau orang biasa niatnya baik, saya akhirnya tidak merasakan apa nah orang-orang yang merasakan itu, jika mereka adanya yang tidak baik misalkan niat, jahat, takut, takut, bahkan malah tidak bisa berbeda atau berpental secara tersendiri atau sekian salah satunya adalah efek tenaga dalam dalam rumah itu yang sudah dikasih energi tenaga selain itu adalah pemanfaatan yang lain, misalkan untuk pemenang yang tidak ada bisa juga, dia adalah seseorang calon pilgada, tidak berbeda seorang guru tenaga dalam atau para psikologi atau para normal yang punya tenaga dalam kuat untuk memenangkan pilgada karena ini menggerakkan masalah untuk melidia jadi ditransfer semua energi kekuatan yang sangat kuat untuk menggerakkan masalah untuk memilih calon perasaan ini itu bisa ya, misalkan ini nah buat rekan-rekan yang ada di rumah ya, mungkin ingin mencolongkan diri dalam diri ya silahkan mendalamin tenaga dalam guru iya, biar bisa terpilih ya? iya, bisa juga itu gerakkan hati dan pikirannya untuk melidia selain juga menggerakkan hati orang tapi juga bisa menggerakkan diri sendiri betul, ya termasuk tadi, untuk diri sendiri misalkan supaya kita sehat, cantik, atau kita bisa menjaga kesehatan misalkan ruang tidur, ruang istirahat hanya dengan memaksimalkan tenaga dalam, kita tetap sehat, kita tetap fit diri jadi sangat banyak sekali manfaat kemudian untuk amalan sendiri kan amalan yang mudah dipraktekkan agar memiliki tenaga dalam yang dipraktis iya, kalau amalan banyak sekali ya dari kita ganda, dari guru-guru banyak sekali yang mengandalkan amalan-amalan tapi intinya, kalau untuk membagikan tenaga dalam apapun jenis amalannya, ya termasuk istiqomah istiqomah itu rutin tangkapu ini kalau mau membagikan tenaga dalam dengan gigi termasuk dengan puasa putih iya, termasuk dengan kirakan puasa dan lain sebagainya kalau itu jauh lebih ke ini, ya apa, olah batin fisik ya kalau hanya puasa, biasanya dia satu dua tiga hari selesai tapi setelah itu, ya dia juga harus, apa namanya, rajin untuk menjaga diri nah, sama dengan yang bikin, dia biasanya rajin menjaga diri tidak boleh memakai limo atau sebuah warangan agama gitu, ngambung, minum dan sebagainya nah, bagi orang-orang yang ingin tenaga dalam murni memang, tadi olah fisik olah natas jadi tidak ada pantangnya ya, purin pantang apapun terserah dia karena, yang digunakan adalah energi kekuatan di musiknya kemudian, adakah ritual-ritual khusus semacam dikendang jangan dimuat sangat sering sekali dalamnya ya, benar, betul matang itu harus ada bunga apa? bunga apa? ya, memang itu adalah tradisi ya ya, dan tradisi itu bagus, dilakukan dan tampaknya, tidaknya adalah baik juga untuk, supaya harum, malam nah, ritual-ritual itu sebenarnya tidak wajib boleh dilakukan, boleh, tidak tapi, karena ada tradisi yang dari turun ke murus orang turun atau turun ke murun maka, boleh dilakukan tapi, yang paling penting bukan hanya tradisinya setelah itu loh latihan, istiqomah dan beban yang terbaik untuk dirinya, juga bantu orang lain semakin dia bisa bantu orang lain semakin banyak, tenaga dalamnya sudah semakin menikmati bukan soal tradisinya tapi, perilakunya jangan ada jadi, sepertinya saya menemukan apa-apa, bahwa tidak semua para penuh itu menggunakan cara-cara yang apa-apa karena, yang kemarin seperti fenomenal di televisi-televisi dan masyarakat luas itu kan, para penuh itu menggunakan semacam istilah dikucamu nah, itu mungkin karena soalnya pindah-pindahnya kalau itu kembangnya ke perilaku kepada seorang para rumah itu sendiri tapi, sebenarnya itu diajarkan atau memang dengan cara seperti itu bisa bertransfer energi? kalau dari kita sebenarnya malah justru itu adalah kode etiknya jadi, tidak boleh itu melalui kode etik jadi, kalau perilaku menyimpan atau perilaku-прilaku yang memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak selesai, itu kan kalau melalui kode etik kecuali tidak dipaksa, tapi saling senang nah, itu tidak lagi itu bukan diuncur kode etiknya tapi diuncur keyakinan tapi, kalau dia memaksa seorang para rumah itu kalau memaksa melakukan sesuatu yang lainnya tidak mau, tapi diajar dan sebagainya maka itu melalui kode etik itu tidak diperbolehkan nah, tapi kalau saling suka dan itu melalui kode etik dan itu melalui kode etik apa namanya, tata sosial atau tata agama itu konsepnya bukan dikode etik tapi, soal keyakinan mereka berbuat tapi, dalam hal keiman sebenarnya tidak dengan cara begitu yang umumnya transport energi atau ilmu yang selawajarnya seorang guru malah melalui walaupun memang ada beberapa yang berperliyakinan cara itu cari cara yang tercepat tapi, cuma ada yang ada orang lain yang meyakini seperti itu tapi, kita tidak menyahankan kecuali memang hidup di tempat-tempat ada-ada yang seperti itu dan itu hak mereka bukan wilayah kita tapi, bagi kita seorang para psikologi bahwa ada batasan-batasan yang senormal-normalnya dalam hatian sesuai kode etik walaupun memang perkuatan batin itu tidak bisa dilihat dengan logika tapi, kode etik ini juga dilihatkan untuk tahu batasan mana yang lain mana yang tidak lain kita sudah masuk di segmen yang terakhir seperti biasa satu saja pertanyaan dari saya perlukah ritual-ritual khusus untuk membangkitkan tenaga dalam tenaga dalam ini memang tergantung gurunya ada memang beberapa guru yang mengikuti tradisional atau adat istiadat atau tradisi itu ada ritual-ritual tertentu misalkan bakar menyan minum air kembang dan sebagainya dan itu tidak jadi masalah gitu karena niatnya adalah tradisi tapi kalau niatnya adalah untuk menyembah sebuah ruh atau menyembah sebuah kekuatan lain selain Tuhan maka itu tidak disarankan nah kalau untuk membagikan tenaga dalam sebenarnya tadi cukup latihan jurus atau latihan olah nafas fisik itu sudah bisa tinggal dimanfaatkan yang kedua tadi caranya adalah dengan dikir atau dengan apa amalan-amalan atau dengan meditasi gitu nah kalau ada dengan tradisi itu boleh tapi tidak tidak harus boleh tidak apa-apa tapi tidak harus tergantung tradisinya kalau tradisinya hanya minum kasih kembang didoakan boleh karena itu memang menghormati para sesepoh gitu yang mengajarkan cara itu supaya apa harum ingat kembangnya dan berkah doanya tapi kalau tradisinya terlalu berlebihan misalkan harus ke makam tertentu atau harus di pohon tertentu nah ini yang kalau berlebihan tidak baik tapi kalau tradisinya secukupnya tidak jadi masalah dan itu bagus juga terima kasih kak Mas Ruhan satu pesan untuk pemirsa yang ada di rumah ya baik pemirsa untuk teman-teman atau para pemirsa yang ingin belajar tenaga dalam ya ada yang namanya perisai diri ada tenaga dalam untuk keselamatan untuk rezeki untuk penyembuhan dan sebagainya anda bisa belajar tenaga dalam di berbagai perguruan tenaga dalam dimanapun anda berada misalkan ada di Indonesia atau di luar negeri yang terpenting adalah pilih perguruan tenaga dalam yang terpercaya atau guru-guru yang sudah malang melintang dalam artian punya jam terbang yang cukup tinggi dan sudah ada nama atau dia memang betul-betul guru yang punya murid yang cukup banyak dan yang kedua niat untuk belajar tenaga dalam adalah untuk hal yang positif yang bermanfaat melindungi dirinya juga memberkati orang lain atau membantu orang lain bukan niat untuk merusak atau untuk niatnya yang tidak diinginkan oleh banyak orang misalkan belajar tenaga dalam untuk bisa merampok atau belajar tenaga dalam supaya kalau setiap berantem menang jangan seperti itu tapi tenaga dalam untuk hal-hal yang positif untuk keselamatan melindungi diri untuk membantu orang lain dalam penyembuhan dan lain sebagainya nah dan terakhir adalah bahwa tenaga dalam itu tenaga yang murni bisa dilatih dengan cara olah fisik olah nafas dengan jurus ataupun dengan cara-cara meditasi tapi sangat alangkah baiknya kita lengkapi juga dengan cara-cara yang spiritual misalkan pikir, doa, dan lain sebagainya semoga bermanfaat dari saya Kang Mas Ruhan oke terima kasih Kang Mas Ruhan nah pemirsa itu tadi perjumpaan di episode kali ini membahas mengenai tenaga dalam baik pemirsa terus saksikan kupas tuntas para psikologi di para psikologi TV hanya bersama saya Sasa Anissa dan Kang Mas Ruhan terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berkata terima kasih 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 terima kasih